Sampai jumpa di video selanjutnya. Aktor sekaligus presenter Rafi Ahmad mengusulkan agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar ajang pencarian bakat khusus untuk warga desa. Menurut Rafi, keragaman budaya desa serta bakat dan potensi masyarakat desa harus selalu didukung dan dikembangkan untuk pembangunan desa. Bahkan Rafi mengaku juga bersedia membantu program-program pemberdayaan desa termasuk ajang pencarian bakat dengan memanfaatkan sosial media sebagai alat sosialisasi maupun promosi sehingga dapat dijangkau secara masif, nasional maupun global. Menanggapi hal itu, Mendez PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan ajang pencarian bakat melalui sosial media menjadi pendekatan yang sesuai karena digitalisasi yang telah sampai ke pelosok desa. Rencananya, kata Halim, semua tahap dilaksanakan dengan mengusung konsep asli dari desa dengan cara yang sederhana dan menunjukkan budaya setempat sehingga populer sampai level nasional. Halim berharap hal itu dapat mendukung pembangunan desa sebagaimana SDGs Desa No. 18, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif yang wajib dijadikan dasar membangun desa. Kerafi Ahmad, Halim berharap bisa menambah kepercayaan diri masyarakat desa yang cenderung menurun sehingga ide dan gagasan yang ada di desa dapat tertuang dan terpublikasikan melalui sosial media dan diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah kerabat TV Desa, berita tali, tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.